Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minalai izin wulfaizin mohon maaf lahir dan batin sobat-sobat sekalian yang selalu setia dengan channel Faisa Fotokopi semoga sobat-sobat semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi dokumen hasil scan di scanner A4 namun dokumen yang kita akan scan itu adalah dokumen dengan ukuran F4 seperti yang kita ketahui printer atau scanner yang beredar di Indonesia ini saat ini rata-rata berukuran dengan kaca penscannya itu ukuran A4 sedangkan untuk dokumen-dokumen formal yang akan kita scan itu biasanya berukuran F4 atau berukuran kertas HVS bagaimana caranya agar dokumen tersebut bisa terscan utuh seperti dokumen F4 namun tetap menggunakan scanner A4 simak teman-teman caranya disini saya sudah menyiapkan beberapa dokumen yang saya scan dengan menggunakan scanner A4 namun terpotong bagian bawahnya karena tidak dapat terekam semuanya karena dokumen ini adalah dokumen berukuran F4 yang pertama yang kita harus lakukan adalah men-scan bagian lembaran atasnya selanjutnya kita men-scan di bagian lembaran bawahnya disini sudah ada dua file yang pertama atas dan yang kedua bawah sehingga dengan menggunakan scan A4 sudah terekam bagian atas dan bagian bawahnya nah sekarang ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara menyambungkan kedua dokumen ini agar terlihat seperti real atau nyata caranya untuk menyambungkan dokumen yang sudah kita scan atas bawah tadi disini saya menggunakan Corel Draw yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka lembar kerja baru di Corel Draw selanjutnya kita memilih ukuran kertasnya F4 ini ada di pojok kiri atas kita pilih ini kertas lembar kerja F4 setelah itu kita import file yang sudah kita scan tadi kita klik file lalu kita klik import terus kita ambil filenya disini ada dua file tadi file 1 dan 1.1 kita klik import lalu kita okekan saja selanjutnya kita tinggal klik up lalu kita tinggal klik lagi oke disini sudah muncul dua buah dokumen kita tinggal meratakan sesuai dengan lembar kerja kita yang paling atas dan yang ini yang dokumen dua kita ratakan di bawah kita sesuaikan dengan dokumennya dengan mengklik tombol arah di keyboard ya ini kalau sudah sesuai disini kan terdapat perbedaan gradasi warna antara dokumen yang satu dengan yang dokumen yang satu bagaimana cara mengatasinya tinggal kita mengkrop dokumen yang paling atas ini yang paling terakhir di bagian yang kira-kira gradasi warnanya tidak terlalu nampak disini saya akan mengkrop di bagian nomor 9 kit yang pertama kita klik dulu gambarnya ini yang paling atas lalu kita pilih crop tool tpd crop tool selanjutnya kita ke sudut kiri tengahnya tergantung nomor berapa yang kita ingin prop disini saya ingin mengkrop dari nomor 9 jadi saya ke sudut sini saya klik lalu saya bawa ke sudut dokumen dua kali di area cropping saya nah disini sudah tercrop dan sini kita tinggal mengarahkan lagi dokumen yang bagian bawahnya agar terlihat lebih pas margin dan lokasinya yang kita memilih arahnya kita paskan oke kelihatannya ini sudah pas selanjutnya dokumen yang sudah tidak terlalu kelihatan gradasi perpindahan warnanya kita ada blok dari atas ke bawah ah sudah 22 dokumen sudah terblok lalu kita klik kanan kita memilih grup objek nah disini kita sudah menggroping dua buah dokumen yang yang atas dan yang bawah selanjutnya disini apabila tertentu dokumen teman-teman tidak rata seperti ini antara dokumen bawah dan dokumen atas teman-teman bisa melakukan cropping di bagian sudut yang tidak rata itu misalnya karena disini yang tidak rata keluar kesini jadi kita cropping di area paling bawah ini menuju ke atas sudut kita cari ujungnya juga dokumen yang satu ini ya disini kita bawa ke atas ya oke sampai di sudut dokumen sehingga yang tidak rata ini antara yang satu dan yang dua ini akan tercropping lalu kita klik pokal di area cropping ya disini sudah rapi sudah sisinya semua rata selanjutnya kita merubah file ini file yang sudah kita grup ini menjadi sebuah gambar bitmap bagaimana caranya kita klik gambarnya lalu kita pilih bitmap lalu kita pilih convert to bitmap nah disini sudah muncul jendela convert to bitmap resolusinya tinggal teman-teman pilih atau tulis sendiri disini standarnya 300 dpi teman-teman bisa meningkatkan atau menurunkan terserah teman-teman semakin meningkatkan ya tentunya semakin jelas di sini saya menggunakan yang standar saja yaitu 300 dpi color modenya kita pilih yang RGB saja yang 24 bit selanjutnya kita pilih ok nah disini teman-teman dokumennya sudah berubah jadi file bitmap yang dua buah file ini tergabung menjadi satu file f4 disini kita tinggal meng convert untuk menjadikan eh sebuah file PDF atau file zip yang teman-teman inginkan caranya kita klik log gambarnya lalu kita pilih file lalu kita pilih export lalu kita tujuh folder yang akan kita jadikan tempat untuk mengekspor kita ubah nama file nya disini coba satu itu sesuai dan teman-teman inginkan selanjutnya kita pilih sepas tipenya antara teman-teman mau menggunakan file jpeg atau file PDF disini saya akan mencontohkan untuk yang pertama file jpeg lalu kita export kita centang dulu selected only ini dimaksudkan adalah eh yang kita export itu yang kita sudah yang sementara kita pilih atau yang sementara kita klik disini kan tadi saya sudah mengklik gambar yang ada di lembar kerja itu jadi yang terselect saja yang tereksport tidak ada yang lain Oke selanjutnya kita pilih export disini akan muncul jendela export to jpeg color modenya kita pilih RGB color 24 bit selanjutnya teman-teman bisa memilih kualitasnya atau di quality sini teman-teman pilih yang mau high high atau high gus atau medium atau low itu tergantung dari teman-teman disini saya ingin membuat dokumen yang kualitasnya yang high 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 lalu kita pilih oke nah tinggal kita menuju ke folder dapat kita menyimpannya disini ini file tadi yang sudah saya convert ke dari dokumen A4 ke F4 ya teman-teman sini saya tadi memotong nomor 9 namun tidak terlihat perbedaannya ini sudah dokumen F4 disini saya akan menyontohkan kembali dengan dokumen yang lainnya kita buka lembaran x2 barang baru kita pilih kertas 4 di sudut sini lalu kita pilih file lalu kita pilih import lalu kita mencari file nya yang akan kita import yaitu file 2 2.1 ini file atas bawah ya kita import lalu kita klik oke lalu kita klik lalu kita klik lagi ya dia secara otomatis lalu sudah ada dua file 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 yang yang pertama kita simpan kita ratakan sesuai lembar kerja kita disini kita ratakan oke selanjutnya file yang lembar kedua yang bagian bawah kita ratakan juga menggunakan arah panah di keyboard atau mouse boleh oke kita cari pasnya dulu ya kira-kira seperti ini untuk mengatasi mengatasi bagaimana cara mengatasi perbedaan warnanya kita crop gambar yang paling atas ini di bagian yang tidak berwarna gradasinya tidak terjadi perbedaan disini kita anggap saja disini kita potong jadi kita klik gambarnya terus kita pilih crop tool baru kita ke arah sini sudut area-area yang berwarna ini area yang akan kita potong lalu kita klik sambil menahan lalu kita ke sudut arah bawah dan lepas lalu kita klik double di area tempat kita crop di sini sini kita kembali ke picture selanjutnya ini sudah menjadi dua buah gambar yang atas dan yang bawah kita ratakan lagi kira-kira seperti ini selanjutnya kita blok dua buah gambar ini dari atas ke bawah kita mengklik tahan lalu ke bawah dari ke bawah lalu lepas lalu dua buah gambar ini sudah terblok tinggal kita klik kanan kita grup objek nah disini sudah tergrouping dua buah gambar yang kita scan ini selanjutnya untuk meratakan nya lagi memastikan kalau tidak ada perbedaan di sebelah kiri dan kanannya kita crop kita crop gambarnya dari atas ke bawah agar sama rata oke kita klik double lagi di dalam lokasi cropping kita ya ya ini sudah tercrop selanjutnya kita ke picture lagi terus teklik gambarnya lalu kita pilih bitmap lalu kita convert to bitmap kita convert untuk menjadi sekolah gambar bitmap kita pilih resulisnya ya kita standar saya 300 VPI color mode RGB kita klik OK disini sudah menjadi satu kesatuan gambar bitmap yang tidak terpisah-pisah lagi coba tinggal meratakan di area kerja kita bawa ke area kerja kita disini misalnya saya bawa ke sini untuk membawanya secara otomatis ke area kerja yang tengah ini kita tinggal klik gambarnya ini lalu kita tindis di keyboard rupiah setelah ini dia otomatis akan lari ke lambar kerja di area tengah Oke selanjutnya kita pilih untuk mengekspor kita pilih file kita pilih export nah disini tadi kan saya sudah mencoba untuk mengekspor dalam bentuk jpik disini saya akan mau mengekspor dalam bentuk pdf kita tulis nama filenya coba dua selanjutnya kita pilih save as tipennya pdf teman-teman bisa pilih sesuai dan keinginan lalu disini kita centang jangan lupa untuk mencetang selected only sini agar yang terkonvert itu hanya untuk tag ini saja Oke kita export lalu kita pilih current pack sini ya di ekspornya kita pilih karena kita hanya mau mengekspor 2 saja tidak dengan satu jika teman-teman ingin mengekspor di 1 dan 2 menjadi satu buah dokumen ke teman-teman bisa saya membeli current document jadi sini peknya 1 dan 2 tapi saya disini hanya mau mengekspor untuk 2 jadi saya membeli current pack lalu untuk kualitasnya kualitas dokumennya teman-teman bisa meningkatkan atau mengurangi di bagian objek disini ada Hai ada low semakin ke kanan itu semakin rendah dan semakin ke kiri adalah semakin tinggi kualitasnya disini saya menggunakan untuk kualitas yang high kita kembali ke general lalu kita klik Oke ya sini kita kembali ke folder yang sudah dituju tadi sini ini sudah ada hasilnya untuk file percobaan dua dengan format PDF kita lihat hasilnya di sini hasilnya teman-teman ini sudah sangat rapi dan sudah bisa mengatasi bagaimana dokumen yang di scan namun terpotong karena menggunakan scan A4 namun dokumennya itu adalah dokumen F4 Saya kira ini trik yang sangat mudah dan cepat cukup dengan dua menit teman-teman sudah bisa mengakali sebuah scanner A4 untuk men-scan dokumen F4 Oke semoga video ini bermanfaat baik teman-teman sekian dulu pada video kali ini jangan lupa subscribe channel ini untuk mengembangkan channel ini salam edukasi terima kasih Terima kasih.